Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan memberitahukan cara menerjemahkan sebuah tulisan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya Kalau kita mungkin sudah biasa menggunakan situs yang namanya Translate ya di Google ya Seperti ini ya misalnya kita buka situs ya ini ada Translate Nah itu pasti tampilannya seperti ini kalau kita menggunakan browser ya Chrome atau di HP itu Nah kita misalnya sehabis mengkopi sebuah tulisan Nah kita tinggal pastikan disini aja tempel Nah ini Inggrisnya kemudian terjemahannya dibawahnya akan muncul sendiri Nah ini kalau kita mengkopi tulisan Nah kemudian masalahnya kalau kita misalnya menemukan tulisan Inggris di resep obat misalnya Kita ingin tahu artinya apa gitu Berhubung kita tidak tahu bahasa Inggris ya Nah ini caranya kita unduh yang namanya aplikasi terjemahan Google ya atau Google Translate Nah caranya bagaimana tinggal unduh aja di Playstore ya Ini Playstore ya kemudian kita klik Google Translate Nah ini logonya seperti ini ya pakai G ya Google Translate atau set itu terjemahan Kalau berhubung saya sudah menginstallnya maka tinggal buka aja Tapi kalau belum menginstall klik aja install Nah ini saya buka ya Tampilannya seperti ini Nah kalau kita tadi kan menggunakan browser Nah kalau kita menggunakan aplikasi ini Seperti tadi ini ketuk untuk Nah itu di klik aja gini Nah kemudian kita pastikan yang tadi kita mau Translate Nah ini sudah ada di klik aja yang pembentukan di klik Nah ini sudah tertranslate Sudah terjemahkan Nah itu kalau dengan menggunakan tulisan yang kita copy Kemudian kalau kita misalnya pengen tahu arti dari sebuah tulisan dari gambar ya Misalnya dari kertas kita kan gak mungkin ngetik kan karena makan waktu Nah kita tinggal difotokan aja ya Ini klik kameranya di klik gini Ini contoh resep obat ya Nah ini diarahkan ya ke teks ya Kemudian klik pindai Nah kemudian atasnya ada bulatan putih di klik Nah ini sedang proses men-scan Nah kemudian jari kita bisa untuk geser-geser mana yang mau kita Translate Misalnya nih Set, 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 set Nah kita geser-geser yang mau di-translate Tapi kalau misalnya kita ingin men-translate semuanya ya tinggal itu di bawah tulisan klik Pilih semua Nah ini contoh saya pakai jari aja Nah ini di atas kan ada putih sama biru Itu yang biru di klik aja itu terjemahannya Nah ini kan Sudah ada terjemahannya Cuma biasanya kalau google itu terjemahannya Kadang suka aneh gitu kalimatnya Karena memang kadang ini tidak sesuai apa Frase atau bahasa itu ya Yang istrinya gak pas gitu Nah ini kalau bukan ahli bahasa ya bingung juga ini artinya apa gitu ya Nah itu seperti itu Ini contoh saja nih Karena nama obat ya jadinya Saya cindin gak paham ini bahasa apa ini Ya itu contoh saja Nah kemudian bagaimana kalau kita mau Langsung ngambil dari screenshot ya Misalnya kita menemukan tulisan artikel gitu ya Atau tulisan bahasa inggris Nah kita udah screenshot Nah ini kameranya di klik ya Kemudian kita import ya Misalnya kita pernah men-secret screenshot dari Misalnya galeri ya Di screenshot kan pernah Nah ini di screenshotnya ini Misalnya nih Ada tulisan ini ya Nah ini kan di abstract ini tulisannya Bersinggris Nah kita seperti tadi Gasar-gasar gini pakai jari ya Atau klik pilih semua Tapi saya tuh terang lebih suka menggunakan jari Karena hasilnya lebih jelas Nah ini sudah ter-translate Di atas ini yang biru di klik aja Itu hasil translate-nya Nah ini langsung Ter-translate Ini cara pertama dengan menggunakan Google Translate Nanti ada cara lagi yang kedua Menggunakan Google Drive ya Drive Google Nah ini tapi ini dulu ya Nanti yang selanjutnya Nanti lagi Benar-benar bisa dipahami ya Ini dengan mudah Ini bagi Biasanya dipakai oleh orang-orang yang Mahasiswa, dosen ya Atau masyarakat umum Yang penasaran dengan tulisan bahasa Inggris Nah Berhubung saya juga belum banyak Nguasai bahasa Inggris Sering menggunakan Google Translate Itu saja ya guys Semoga mudah-mudahan bisa dipahami Makasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih